Halo semua, saya Areko Prasetyo. Nah, kemarin baru aja ada yang nanya di kolom komentar, Mas Ruridie bertanya kepada saya, Mas, kenapa Google Business saya nggak bisa ganti nomor? Itu apa penyebabnya? Jika teman-teman punya Google Business yang kemudian informasinya berubah, itu maka bisa mengajukan untuk mengedit informasi tersebut. Tapi memang ada banyak case di mana tidak langsung di-approve ya sama Google, atau sudah mengajukan tapi lama banget, tidak berubah-berubah. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana supaya kita bisa mengedit informasi itu. Sebelum kita langsung masuk ke pembahasan, saya ingin berpesan dulu. Jadi ketika teman-teman membuat Google Profile Business, itu satu hal yang perlu diperhatikan ketika pertama kali melakukan pembuatan atau meng-create ya, men-setup Google Profile Business, pastikan semua data yang dimasukkan itu benar. Karena begitu sudah di-approve, sudah di-verifikasi, ketika kita ingin mengedit, itu tidak akan langsung instan dapat berubah ya. Ada beberapa case yang bisa berubah, ada beberapa case yang agak lama, atau bahkan nggak berubah-berubah, termasuk yang dialami oleh Mas Ruridye ini. Jadi sudah mengajukan edit tapi nggak di-approve-approve. Gimana Mas caranya? Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mengganti atau mempercepat proses pengeditan yang kita ajukan ke Google. Yang pertama adalah pastikan nama, alamat, dan nomor telpon teman-teman itu sama di semua detail bisnis. Gimana Mas ada detail bisnis itu? Misal, teman-teman mendaftar di beberapa direktori usaha. Di website direktori UMKM misalnya. Pastikan nama, alamat, dan nomor telponnya itu sama persis. Atau saya juga punya pengalaman, klinik kecantikan ya yang saya kelola profil bisnisnya itu mendaftar di Traveloka. Nah, pastikan nama, alamat, dan nomor telponnya itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah upload foto yang menunjukkan nama, alamat, dan nomor telpon teman-teman ke Google Profil Bisnis. Misalnya apa Mas Ari? Misalnya banner. Atau tampak depan toko kita kan biasanya ada banner atau ada baliho. Nah, yang menunjukkan ada namanya, nomor telpon, dan alamat. Itu di-upload ke Google Profil Bisnis. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman punya website, ketika teman-teman punya sebuah halaman ya, di mana di situ ada mungkin kontak page atau about us tentang kami, masukkan juga nama, alamat, dan telpon yang sama persis dengan apa yang ingin dirubah. Dan yang terakhir, ketika kita mengedit, melakukan penginjauan ulang, tidak juga di-approve-approve, yang bisa teman-teman lakukan adalah meminta pengunjung untuk mengedit. Jadi misal ada customer yang datang ke toko teman-teman, ke usaha teman-teman, itu minta tolong di-edit melalui Google Profilnya konsumen kita. Jadi tolong dong di-edit nomornya menjadi nomor telpon saya. Itu juga bisa. Sebagai catatan, yang terakhir ya, minta edit itu juga jangan terlalu sering. Jadi jangan terlalu berdekatan. Sehari ada tiga kali permintaan edit itu, jangan ya. Jadi jangan terlalu sering. Jadi kayak seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu. Jadi kita meminta pengunjung kita untuk membantu mengeditkan. Nah, itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Pastikan teman-teman ketika mempunyai Google Profil Bisnis, nama, alamat, dan nomor telpon itu menjadi sebuah informasi yang wajib akurat ya. Wajib akurat. Dan memang ketika mau merubah nama, alamat, dan nomor telpon, itu tidak serta-merta langsung di-approve. Biasanya ada proses verifikasi di mana Google itu akan menanyakan ke pengguna lainnya apakah informasi bisnis ini itu benar. Jadi sebetulnya itu yang memakan waktu kenapa Google Profil Bisnis kita itu tidak langsung berubah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan, bisa tulis di komentar. Jika suka dengan video ini, teman-teman bisa like, komen, dan sharing ke teman-teman yang lain. Dan jika ada permasalahan tentang Google Profil Bisnis yang membutuhkan asistensi langsung, teman-teman bisa klik di bagian deskripsi. Itu ada bagian konsultasi untuk mengecek langsung Google Profil Bisnis teman-teman. Baik, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.